Para Hyung BTS sangat menyayangi makna mereka Jungkook, terutama Suga. Selama ini, ada banyak momen di mana Suga adalah Hyung termanis bagi Jungkook, dan inilah 4 momen tersebut. Menjelang akhir penampilan tamu BTS di pertunjukan kultu, para anggota diminta untuk memberikan pesan penutup. Tetapi Suga mengungkapkan bahwa Jungkook telah menyiapkan peniruan khusus dan bahwa dia harus memamerkannya sebelum pertunjukan berakhir. Peniruan identitas yang disiapkan Jungkook adalah aktor Jimin Sik dari film Nameless Gangster Rules of the Time. Jungkook memamerkan peniruannya, dan semua orang tertawa terbawa bahwa MC saat menyukai peniruan Jungkook sehingga mereka memintanya untuk mengakhiri pertunjukan dengan suara Jimin Sik, dan Jungkook melakukannya. Jungkook pernah berbelanja pakaian, dan ini mengejutkan beberapa Hyung karena Jungkook biasanya tidak berbelanja pakaian. Jin kemudian mengungkapkan bahwa Jungkook bahkan melihat beberapa celana panjang yang menyebabkan tawa. Suga kemudian bertanya kepada para anggota mengapa mereka begitu sering menggoda Jungkook, dan Jin menjawab dengan mengatakan kepadanya, Aku tidak menggodanya, saya mengatakannya karena Jungkook manis. Dalam episode New Yang Nam Show, anggota BTS ditanya siapa yang paling banyak membeli makanan, dan Suga mengatakan bahwa dia tidak tahu jawaban untuk pertanyaan itu, tetapi Suga tahu bahwa Jungkook paling sedikit membelanjakan uangnya. Jungkook kemudian tidak setuju dengan pernyataan Suga. Jungkook kemudian mengungkapkan bahwa dia telah mentraktir para anggota dengan makanan yang harganya lebih dari 800 USD atau sekitar 11 juta untuk upacara kelulusannya. Suga bagaimanapun tidak mundur dari pernyataannya dan mengatakan bahwa setiap kali dia keluar untuk makan dengan Jungkook, dia membayar karena dia lebih tua. Namun Suga terkadang mengharapkan Jungkook menawarkan untuk membayar, tapi Jungkook hanya berterima kasih atas makanannya dan tidak mempertimbangkan untuk membayar. Setelah Suga mengungkapkan hal itu, Jungkook hanya tertawa. Untuk yang satu ini, Suga adalah sweetheart dari Magne lain Jimin, V, dan Jungkook. Dalam sebuah episode Rookie King, BTS bermain bola basket, mereka dibagi menjadi dua tim, tim Hyong, Jin Suga, dan RM, dan tim Magne, Jimin, V, dan Jungkook. Dan Jehoop sebagai komentator, Suga cukup alih dalam bola basket, tapi dia memutuskan untuk bersikap lunak pada Magne dalam permainan. Tim Magne akhirnya menang dan Suga berkata bahwa dia membiarkan mereka menang karena mereka lucu.